Sementara itu, Pemirsa Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyambut baik pengembangan vaksin corona asal China. IDI berharap vaksin yang akan dikembangkan pemerintah melalui PT Bio Farma ini dapat segera lulus uji klinis dan segera digunakan untuk menekan angka positif COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui PT Bio Farma kini siap menguji vaksin COVID-19 yang berasal dari perusahaan asal tirai bambu Sinovac Biotech LPD. Vaksin COVID-19 ini digadang-gadang telah melewati uji klinis fase 1 dan 2 dan kini sedang dilakukan uji klinis tahap 3 yang dilakukan tidak hanya di Indonesia, melainkan di beberapa negara di dunia. Ikatan Dokter Indonesia menyatakan pihaknya sangat mendukung pemerintah dalam mempercepat penyediaan vaksin corona. Diharapkan proses uji klinis dapat berlangsung dengan cepat dan segera dapat digunakan oleh masyarakat. Kalau ada pengembangan pembuatan vaksin, memang kita sangat perlukan lebih cepat lebih baik obatnya ditemukan atau vaksinnya ditemukan. Jadi kalau ada kabar, ada pihak-pihak siapapun ya, apakah pihak dalam negeri atau pihak luar negeri, siapapun yang cepat mengembangkan vaksin, kita malah bersyukur. Kalau ini cepat ditemukan, kita punya harapan coronavirus ini cepat kita bisa hentikan. Di sisi lain, Ikatan Dokter Indonesia berharap pengujian vaksin berhasil, yang artinya Indonesia kemungkinan besar juga diperbolehkan memproduksi vaksin sendiri dan pastinya mempermudah ketersediaan di tanah air. Dari Jakarta, Eti Juhita Sari, Irfan Hardiansyah, IDX Channel